KESEMUTAN Pasti banyak dari kita sangat-sangat-sangat sering mengalami fenomena yang bernama KESEMUTAN Tapi seperti yang ditanyakan Ovan ini, kenapa sebenarnya kita bisa kesemutan dan apakah ada hubungannya dengan SEMUT? Dalam dunia medis, sensasi kesemutan yang kita alami sehari-hari ini disebut sebagai PARASTESIA Jadi pendeknya, tubuh kita ini memiliki jaringan saraf yang tugasnya menyampaikan informasi antara otak dan seluruh bagian tubuh Lalu kesemutan itu terjadi singkatnya karena adanya tekanan yang menghalangi suplai darah kita ke suatu bagian saraf Sehingga menghambat saraf tersebut untuk bekerja Contohnya, kita menaruh suatu benda yang sangat berat di atas tangan kita Saat terjadi pendindihan ini, jaringan saraf kita berhenti mengirimkan informasi menuju otak Dan juga sebaliknya, di mana saraf kita tidak mendapatkan aliran oksigen dari hati Akibatnya, saat tindihan beban dilepaskan, jaringan saraf kita yang tertekan ini langsung menembakkan informasi secara banyak dari dan menuju otak Sehingga terjadilah sensasi seperti dikerubungi semut yang kita sebut sebagai kesemutan Kesemutan atau bahasa kerennya PARASTESIA berasal dari bahasa Yunani Yang artinya, persepsi yang menyimpang Tetapi meskipun sering terjadi, PARASTESIA tidak dapat diremehkan begitu saja PARASTESIA yang berlangsung sering dan lama dapat menandakan bahwa kita mungkin sedang menghidap penyakit berat Seperti diabetes, gagal jantung, tumor, hingga stroke Jadi, intinya kita tahu sekarang bahwa kesemutan itu tidak ada kaitannya dengan keberadaan semut dalam tubuh kita Jadi, jangan salahkan semut dan salahkan saja yang lain untuk hal ini Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe